menemukan celah untuk mengaktifkan halaman publik HTML tanpa kita masuk ke halaman login cpanel. Jadi, misal halaman http.xxx.net slash cpanel tidak perlu menghasilkan ke sana. Jadi, dia sudah bisa langsung masuk ke halaman publik HTML-nya. Website target memberikan nama file yang berfungsi sebagai autentikasi dengan nama file yang boleh ditebak dan umum. Jadi, upayakan nama file ataupun nama program-nya itu diupayakan tidak familiar, tidak mudah ditebak. Hal ini memudahkan peratas menemukan file yang berfungsi untuk autentikasi. Nah, saran pelindungan website di sini untuk sarannya. Jadi, ada pastikan hosting Anda aman. Hosting di sini, saya yakin banyak beberapa perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan jasa hosting domain. Berarti kita harus bisa memilih, kita harus bisa melihat. Dia menggunakan OS-nya apa, dia menggunakan RAM-nya berapa, space artist-nya itu berapa. Berarti kita tahu dulu, istilahnya, spek yang diberikan oleh si provider penjual jasa hosting domain. Kalau kita di hosting di sendiri atau di server sendiri, karena kita menggunakan IP publiknya, berarti kita yang mengamankan sendiri. Kalau kita di hosting orang lain, berarti admin-nya adalah yang melakukan keamanan. Karena kita sewa rumah, kita sewa kamar. Berbeda dengan kita punya rumah sendiri. Kita punya domain sendiri, punya server sendiri, karena kita punya IP publik, berarti keamanan-nya ya kita sendiri selaku admin yang harus bisa menentukan. Terus yang kedua adalah install plugin keamanan. Jadi di sini banyak sekali aplikasi-aplikasi plugin keamanan, baik yang gratis ataupun yang berbayar. Contohnya ada item security. Jadi di sini mampu mendeteksi plugin berbahaya. Software yang usang pun dan password yang lemah itu bisa terdeteksi. Jadi ketika kita menggunakan plugin keamanan item security. Terus ada lagi WordPress security. Jadi di sini itu adalah, ini menawarkan firewall. Jadi real-time monitoring melihat kira-kira berapa ratus atau berapa ribu atau berapa jumlah pengguna itu bisa terdeteksi. Jadi dengan adanya firewall yang real-time, terus monitoring yang real-time, ini kita bisa mengetahui berapa jumlah pengguna, jumlah yang mengakses ke halaman kita. Terus yang ada lagi yang gratis, kalau ngerti tahu skip pass free. Jadi dia bisa memblokir, bisa memblokir IP, bisa mesken malware, dan bisa post login. Jadi kita bisa melihat kapan dia terakhir loginnya. Terus berikutnya adalah pasang SSL. Jadi di sini adalah komponen yang tak terpisahkan dari website di zaman sekarang. Jadi ini adalah pertukaran data antara website dengan pengunjung menjadi amat. Kenapa menggunakan SSL? Jadi di sini kita bisa, si pengunjung misal memasukkan NIC, apa, story NIC, maka SSL ini akan mengekripsi. Jadi yang tadinya NIC-nya angka full, maka nanti mungkin di akhir, di empat terakhir mungkin dikasih tanda bintang, tanda bintang ataupun kita dikasih SS atau apa. Jadi intinya dengan SSL ini bisa mengekripsi. Tidak total kita memasukkan NIC, LUR bisa terlihat secara utuh. Ini salah satu kegunaan dari SSL. Terus yang kedua adalah menggunakan username password yang kuat. Nah, untuk user password, dia disarankan real-time dirubah, dan untuk password pun diupayakan penggambungan antara karakter, angka, spasi. Ini juga akan kesulitan ketika orang untuk melakukan pelacakan atau penembusan. Terus selanjutnya itu pelindungan DDoS. Jadi serangan hacker yang dilakukan dengan cara membanjiri trafik pada server sehingga kelebihan beban. Jadi kesannya bahwa yang asis cuma satu, padahal tapi setan akan yang mahasiswa itu banyak. Maka ini akan menjadikan overload, maka melibatkan website yang ada, yang aplikasi yang ada di kita itu tidak bisa diakses sama sekali. Jadi DDoS. Ini juga terjadi waktu di PPDB di Banten. Kita server ada tujuh, itu juga internasional, bandwidth juga sudah lumayan, tapi ya namanya orang yang iseng gitu kan. di DDoS itu cuma sekitar 15 menit, bisa akses lagi, kita coba di cek, ya ternyata betul ada yang mencoba untuk melakukan, bikin take down website PPDB. Ini juga di Banten, di PPDB kemarin juga bermasalahnya, jadi pengaksesan yang sangat lambat karena di sisi aplikasi mungkin masih belum siap ketika diakses oleh ratusan atau ribuan orang. Nah di sini atur Google Analytics dan Search Console. Jadi di sini Google sebenarnya punya 200 yang digunakan oleh semua pemilik aplikasi atau pemilik website. Jadi ada Google Analytics, jadi di sini kita bisa mengawasi traffic atau ranking dari hasil pencarian. yang ke-200 ini juga bisa meneteksi sarangan hack. Jadi bisa melihat apa yang mencoba untuk masuk ke aplikasi kita. Nah jadi Google Analytics itu bisa mengetahui contoh sarangan spam ataupun tiba-tiba ada keyword aneh yang dicoba dimasukkan atau mencoba login ke admin si aplikasi website tersebut. Nah saran perlindungan, jadi di sini ada saran perlindungan kemarin website, jadi ada selain yang tadi saran perlindungan, di sini juga ada berikutnya, ada scope, ada recognition, terus ada vulnerability detection, information analysis and planning, jadi di sini adalah pengujian celah keamanan dengan metode dynamic application security testing. Jadi pada website yang meliputi sarangan cross-site scripting atau broken access control dan SQL injection, ini menemukan celah keamanan pada website dengan bantuan aplikasi. Jadi sama, jadi kita tetap menggunakan aplikasi. Ini contohnya adalah Akunetik nama aplikasinya. Kalau tadi Nikto, kalau ini adalah Akunetik. Jadi kalau penulis tadi bukan Nikto, nah kita merekomendasikan untuk menggunakan Akunetik. Nah untuk scope di sini, jadi ini melakukan penetrasi tes. Jadi pertama kali adalah menetapkan, scoopnya harus kita tetapkan dulu, dipilih menetapkan website sebagai objek pengujian penetrasi tes. Nah tujuannya itu apa? Ini untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari website. Sama seperti aplikasi Nikto. Jadi pertama yang kita lakukan adalah melakukan, mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Nah terus, tools yang digunakan juga di sini ada tools Wafaa Laser untuk aplikasi tools penambahannya. Nah terus di sini ada vulnerability detection. Jadi pada tahap ini, identifikasi celah keamanan website digunakan aplikasi Akunetik. Nah di sini kita sudah bisa melihat kerentanan database yang kita gunakan ataupun kerentanan cross-site scripting dan kerentanan yang lain. Berikutnya adalah hasil dari vulnerability detection menampilkan celah keamanan pada website. Di sini, planning ini dipilih karena apa? Karena di sini adalah sebagai bahan ketika kita bisa melihat kerentanan dari vulnerability detection tersebut. Penetrasi testing, jadi penetrasi testing celah keamanan SQL injection dengan memasukkan karakter. Jadi di akhir URL yang ber-ID dan didapat error pada query database yang dapat dilihat di browser. Jadi kita bisa lihat, mencoba melakukan sebuah inputan dengan memasukkan karakter. Apakah dapat dilihat error atau tidak di query database yang ada di browser tersebut. Berikutnya adalah evaluasi yang dilakukan adalah sebelum ke database. Jadi berupa script dilubah ke karakter biasa, sehingga shortcode pada website tersebut tidak membaca impunan script. Jadi kalau kita tidak masuk ke database, ketika memasukkan suatu karakter, maka kalau aplikasi tersebut full database, maka kalau database-nya dilock, kita error-kan, maka mungkin ditampilannya error, not found. Jadi intinya datanya itu tidak diketemukan. Nah, berikutnya adalah presentasi testing pada celah keamanan dokter access control. Di sini kita bisa melihat penyerangan dengan menebak ID selain dikarenakan menggunakan angka. Jadi evaluasi yang dilakukan adalah merubah ID angka menjadi ID yang berisikan karakter acar. Jadi awalnya angka, kita coba ubah menjadi pencampuran atau perpaduan antara angka dengan karakter ataupun simbol. Mungkin itu Pak Abu yang bisa saya sampaikan. Mohon komentarnya dari Pak Abu dan teman-teman. Terima kasih. Baik, ya terima kasih atas perlahan dari jurnal terkait dengan keamanan website. Jadi menggunakan ISAF ya, Information System Security Assessment Framework dan juga OAPS ya, Open Web Application Security Project. Nah, ini sebenarnya bisa diakses juga di OAPS ORG ya, terkait dengan OAPS ini dan juga ISAF ini bagian dari Information System Security Information Group ya, OSIC ya. Oke, kemudian di sini ada informasi tambahan yang kita peroleh bahwa ada aplikasi namanya Nikto ya. Jadi Nikto itu adalah aplikasi untuk FE, Formal Ability Assessment. Jadi kita untuk meng-assessment apakah sebuah website itu ada celah-celah Formal Ability yang memungkinkan bagi celah itu diakses dari sisi kerentanan, dari sisi keamanannya. Nah, ini juga sebenarnya Nikto itu adalah aplikasi yang cukup dikenal ya, tetapi tentunya penggunaannya lebih cenderung kepada website yang sudah diketahui pemiliknya lah ya. Nanti kita mau mengakses website itu tentunya harus diketahui, kalau tidak nanti dianggapnya kita sedang penetrasi kan, karena bisa terdeteksi itu oleh area intrusi ya. Jadi makanya di sini, di contohnya kan di website rumah sakit yang mungkin dia develop, kemudian setelah di develop, dia cek apakah ada celah-celah keamanan menggunakan Nikto. Jadi ketika pakai Nikto, jangan dicoba kepada website-website secara umum yang pemiliknya atau yang pengelolaannya tidak ketahui bahwa kita sedang mencoba gitu ya, karena dianggapnya intrusi. Kira-kira seperti itu. Sangat baik sekali penyampaiannya cukup betil. Silahkan, mungkin singkat saja kali ya, karena waktunya. Ada mahasiswa yang mau menanyakan terlebih dahulu sebelum saya tunjuk? Cuma sebelum teman-teman, boleh menambahkan Pak? Ya, silahkan. Nah, ini sebetulnya salah satu kewajiban seorang admin, jadi ketika kita menjadi sebuah admin server tertentu, kita menggarap beberapa aplikasi, berarti kan misalnya kita benar-benar harus bisa mengetahui gitu Pak, kira-kira serangan-serangan apapun yang bisa terjadi di aplikasi kita pun tidak akan ada yang mengarah ke perangkat, Pak. Nah, ketika kita mengarah kagetnya ke perangkat, ini sampai saat ini pun masih belum, apa ya, pribadi masih belum bisa, apa ya, kayak, membentengi ketika dia itu mengarahnya ke perangkat. Kalau ke sistem atau ke OS ataupun ke service-service, itu mungkin kita bisa terlihat dengan belum. Tapi ada, Pak, info, itu bisa ke perangkat. Nah, ini gimana, Pak, kalau mengarahnya ke perangkat, gitu? Jadi bagaimana melindungi, karena melalui celah web server itu, kita memberi get, lah ya, memberi, ya, memberi get kepada pihak luar, sehingga bisa merusak, bahkan sampai ke perangkat, ke hardware-nya, gitu ya? Iya, Pak. Oke, tapi sebelum itu saya minta mahasiswa mengkritisi, menjawab, mendiskusikan, gitu ya? Karena kan harus ada dua, satu lagi nih. Silahkan, Pak, silahkan. Iya, silahkan. Ada yang mau volunteer dulu sebelum saya tunjuk? Mohon izin, Pak. Iya, silahkan. Baik, mohon izin bertanya, Pak. Ya, saya catat, ya, ini namanya Bu Heri, ya? Mas Bu Heri, ya? Iya, Pak. Iya, Mas Denny tadi... Iya, silahkan. Silahkan lanjut. Ya, tadi, apa namanya, lebih kepada hal-hal yang sifatnya jaringan internet, ya, Pak, ya? Iya. Nah, mungkin permasalahan-permasalahan yang sering kita temukan, atau mungkin kita tempat di SMK, Pak, ya? Kita punya web. Kita punya web. Kita kepengen supaya aman juga, gitu, loh, Pak. Karena permasalahan-permasalahan juga, ada perubahan-perubahan yang bukan dari kita sebagai admin. Jadi, ada inklusi, Pak. Mohon dari saran dari... Itu web development maksudnya, ya? Iya. Ada yang merubah, Pak. Merubah website-nya atau dia mengambil database-nya saja? Merubah website-nya juga? Merubah, ininya, Pak, apa namanya? Ada juga data juga berubah, Pak. Terus ada gambar juga yang berubah. Oke. Begitu. Ya, mungkin tips bagaimana supaya web kita aman, Pak. Oke. Baik, ada ini. Terima kasih banyak. Pak, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya dulu tadi, ya, tanpa melihat referensi, yang... Karena kami juga kebetulan, Pak, salah satu tim pengolahan aplikasi di KMDiFood. Jadi, pertama sih, emang service yang kita gunakan. Database yang kita gunakan, itu pun juga harus di-delive. Nah, kita juga harus bisa melihat, kalau website sekolah mungkin diakses oleh wadah sekolah ataupun oleh orang tua. Berarti kan ada keterbatasan si user pengguna. Nah, dari sisi keamanan pun mungkin tidak se-extreme ketika website ini seperti Google lah atau seperti Facebook lah gitu kan. Nah, berarti sisi keamanan pun yang mungkin saran dari saya pribadi itu cukup dilihat dari sisi aplikasi website yang digunakan, database yang digunakan, dan eskripsi-eskripsi protect ketika orang lain yang mencoba untuk masuk ke user. Contohnya, kita kan sering membuat user default ke siswa atau user default ke guru. Misal, guru menggunakan email at.seid, terus kita ngasih password 123458. Nah, diupayakan si aplikasi itu menjenerate password. Jadi, ketika kita membuat user untuk guru, untuk login di laman tersebut, diupayakan user password-nya itu di bukan default semua rata sama, tapi di-generate. Jadi, password-nya masing-masing guru pun itu akan berbeda. Jadi, sistem yang meng-generate password. Itu salah satu contoh sisi keamanan yang diterapkan kalau di laman tersebut. Itu mungkin, Pak Bu Hewi. Kalau belum puas. Mungkin kalau pertanyaannya agak sedikit. Ya, terima kasih. Kalau website yang di SMK itu sudah direpas. Nah, ini untuk menghindari ke depannya. Oke, sudah kepalang direpas. Masukannya, pertanyaannya adalah, ini kalau sudah direpas, bagaimana kita mengetahui masuknya dari mana dan sebagainya. Sehingga ke depannya tidak terulang lagi. Website SMK itu direpas. Gitu kira-kira maksud pertanyaan. Kalau yang saya tangkap begitu, Pak Bu Hewi. Betul, Pak. Untuk pencegahan, Pak. Supaya tidak terjadi lagi. Dan tadi kan tadi web server dan sebagainya gitu. Ada yang ditambahkan enggak kira-kira? Mas Denny ya? Kalau dengan SSL bisa ya, Pak ya? Jadi suara siapa ya? Saya, Pak. Bu Hewi, Pak. Oh, Bu Hewi, ya. Tadi saya pertanyaan ke Mas Denny. Gimana tadi, Mas Denny? Kalau sudah terakhir direpas, Pak ya? Berarti kan kita... Supaya tidak terulang lagi, ya? Berarti kan kita mau pas scanning dulu, Pak. Seperti hutan tadi, ya? Kita coba lihat dulu siapa yang masuk, dari IP mana. Dan biasanya kan mereka menggunakan IP luar, tidak proteksi, ya? Nah, berarti ketika sudah... Misalnya paling kita rusak, segala macam. Nah, berarti kan harus sistem kita harus ada auto backup. Jadi auto backup di sini real time. Jadi, database-nya ataupun data... Kalau database ada auto backup, jadi kita bisa merestore ketika data kita rusak. Nah, backup database ini jangan di interface di internal, tapi kita bisa simpan di code, ataupun kita bisa di perangkat yang eksternal. Itu juga untuk mengantisipasi ketika data kita rusak, bahwa kita ada auto backup, walaupun backup-nya ini per tanggal sejabat berikutnya. Tapi menyebabkan datanya tidak nusang full. Berarti kan ada data yang terselamatkan. Mungkin itu, Pak, Pak Bu? Ya, artinya langkah pertama tetap di-scanning lah ya. Di-scanning sehingga ketahuan nih celahnya lewat mana. Nah, itu yang harus diperkuatkan gitu ya. Kemudian tadi kalau misalnya ada yang dirusak datanya dan sebagainya, ya tadi di-recovery dengan auto backup. Baik. Terima kasih, Pak Bu. Terima kasih, Pak Denny. Terima kasih. Berarti lulus Pak S2 ya? Itu topik yang terkait website SMK-nya bisa jadi topik penelitian kan ya. Artinya bisa ya topik website sekolah lah ya. Bisa jadi topik penelitian kan. Untuk peningkatan, keamanan, dan sebagainya. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan. Mungkin satu pertanyaan atau satu-dua pertanyaan. Silakan. Boleh saya tambahkan sedikit, Pak ya. Oh ya, silakan Pak Denny. Ya, ini tadi kan yang dibahas ini tentang Nikto. Jadi, saya berhati-hati dari tadi. Yang digunakan itu di database-nya. Yang digunakan database adalah PHP My Admin. Apakah di Nikto ini bisa juga di database yang lain, misalnya SQL Server atau para kewangan? Bisa. Karena di sini kan ketika kita masuk ke PHP My Admin, kita sudah ketahuan lah. Berarti kita menggunakan MySQL. Ya kan? Ada bawaan dari web server. Misalkan orang menggunakan exam, itu otomatis ya. PHP yang digunakan apa, versinya, dan database yang digunakan versinya berapa. Kalau untuk kita menggunakan SQL Server, kita menggunakan database yang lain. untuk ini, karena jujur, saya pribadi belum mencoba. Info yang saya baca referensi itu SQL Server bisa. Tapi untuk yang update yang lain, bahasa pembekembangan yang lain, para file ataupun yang lain, saya belum menemukan bahwa Nikto itu bisa melihat database. Jadi masih menggunakan PHP. PHP My Admin, itu mungkin Pak Daniel. Oke, terima kasih. Kamu menarik, Mas Daniel. Oke, mungkin satu lagi. Silahkan, ada satu pertanyaan lagi. Ya, silahkan. Mas Ramadan ya? Iya, Pak. Kalau tentang internet, keamanan internet dari pemerintah sendiri itu menyediakan atau enggak, Pak, untuk keamanan apa namanya, jaringan internet pemerintah itu sendiri? Menyediakan keamanan, enggak pelayanan keamanan, gitu maksudnya? Kalau yang saya tahu ya, kan kita punya istilahnya flat merah, contoh telkomsel, telkom ya? Nah, itu kan punya pemerintah. Nah, di sini juga sisi skuritik keamanan yang dilakukan oleh progoda tersebut, pertama, kita bisa mengakses yang berbau pornografi dan yang lain. Karena apa? Karena situs pornografi itu, itu banyak spam, itu banyak sekali istilahnya sebarang-sebarang ancaman-ancaman ketika kita mengakses selaman yang berbau-bau-bau porno. Kalau dari Kemenikuk, fisik keamanan yang detail, kayaknya tidak terlalu protek, karena kalau terlalu protek pun, misalnya ada beberapa informasi yang harus diakses, tidak bisa diakses. Misalnya kita mencari referensi terkait Pornografi untuk penelitian. Ketika itu di-block, seotomatis referensi itu tidak akan ada. Nah, jadi itunya blokado-blokado dari Kemenikuk tidak terlalu ekstrim. Di sini, kebanyakan sistem blokadanya itu adalah di provider-provider sendiri. Jadi ada di pribadi-pribadi si provider. Itu sih, Pak, kalau tuntuk, atau kalau tidak terlalu ekstrim. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya pikir waktu sudah cukup ya. Terima kasih untuk presentasinya. Kita beri aplaus ya. Baik, dan mungkin kalau untuk penajaman-penajaman bisa kita lakukan di lain waktu. Dan juga mungkin terbisa diskusi selanjutnya. Selanjutnya, saya minta untuk presentasi Jadi untuk yang kedua, saya minta jurnal yang terkait dengan analisis keamanan browser menggunakan metode Nasional Institute of Justice studi kasus Facebook dan Instagram. Ini kalau di saya, akan presentasi adalah Saudara Muhammad Dahlan Kurnia. Ada ya? Ada, Pak. Ada, ya? Silahkan. Baik, Pak. Jadi ini masih terkait saya ulang lagi sambil ditampilkan di display. Jadi akan disampaikan terkait dengan keamanan browser ya ini ya. Masih di kasusnya adalah Facebook. Metodenya adalah menggunakan NIJ Nasional Institute of Justice. Sudah? Sudah bisa di display? Bentar, Pak. Ini di kantin ya? Di kantin? Iya, benar, Pak. Oh, oke. Ya. Mungkin kita maksimal sekali selesai setengah lima ya. Supaya juga sesuatu waktu. Kemungkinan asal tidak terlalu sore ya. Kita teruskan dulu karena ada yang di kantin ya. Langsung juga. Jadi setengah lima maksimal sekali kita selesai sehingga kita juga asal tidak terlalu sore. Karena kalau saya break yang di kantin juga kan harus ke masjid. Mungkin butuh waktu juga. Silahkan mungkin bisa. Sampai. Ya. Mungkin pakai headset lebih baik sih kalau di instrumen ya. Ini sudah pakai headset. Mas Dahlan, yang di kantin kasih permen, dar diam. Kenapa, kan? Yang di kantin kasih permen, dar diam. Ini bukan dari kelompok kita nih. Sudah tampil dulu ya Pak ya. Ya silahkan. Sudah tampilnya ya. Oke ya. Terima kasih. Ini di slide show ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu dan rekan-rekan sekalian atas waktunya. Baik, saya coba mempresentasikan sebuah jurnal. Ini yang berjudul analisis. Maaf sebelumnya, mungkin tulisan di ke atas sini ya. P3B berkontasikan ulang ya. Sebuah jurnal yang berjudul Analisis Keamanan Browser menggunakan metode nasional Institute of Justice. Ini yang membuatnya tiga orang. Yang pertama atas nama Kinasi Ratri Ayunita. Kemudian Muhammad Alif Wirawan dan Prabowo Wahyu Adi. Jurnal di Teknologi Informasi dan Komunikasi Volumen 11 Nomor 2 November 2020. Kemudian ini kerangka dari jurnal yang saya presentasikan ulang. Yang pertama latar belakang permasalahan terdiri dari permasalahan utama originalitas metode dan tujuan penelitian. Kemudian kerangka yang kedua yaitu metode penelitian. Nanti ada identifikasi masalah. Ada skenario kasus persiapan tools yang mesti digunakan. Dan terakhir ada juga tentang analisis layu forensik yang sebenarnya ini di jurnal sebelumnya kalau tidak salah rekan Daniel ya yang sudah mempresentasikan tentang analisis bayu forensik. Selanjutnya yang ketiga rangka yang ketiga ada hasil dan pembahasan berarti ada identifikasi masalah kemudian ada pengumpulan data ada pengecekan nilai dan terakhir ada analisis hasil atau temuan baru. selanjutnya yang keempat ada kesimpulan dan yang kelima ada saran. selanjutnya yang kelima terakhir Latar belakang permasalahan Yang pertama permasalahan utama Ada dua permasalahan utama Jurnal ini dibuat Yang pertama pencurian data digital di media sosial Kita tahu sama tahu media sosial saat ini adalah Rangsangan yang membuat internet banyak sekali digunakan Khususnya di Indonesia Ada Facebook, Instagram, Whatsapp, dan lain-lain Dan rata-rata memang hubungan internet di Indonesia Ini menggunakan internet alasannya sama media sosial Maka dari itu potensi pencurian data digital Itu sudah menjadi ancaman global khususnya di media sosial Kemudian juga selain media sosial Sudah banyak khusus pencurian data di dunia Seperti ada kebocoran data Sama super market di Amerika Serikat Pencurian data Pengguna market price di Indonesia Ya beberapa Ada pencurian data Pengguna market price di Indonesia Semakin banyak juga pengguna internet Maka semakin banyak juga penggunaan media sosial Media sosial ini menggunakan interaksi sosial Menggunakan teknologi internet Sehingga dikoronasi dapat diperima oleh banyak orang Jadi memang karena asal-asal di kursinya Sehingga banyak user yang benar-benar bahagi di internet Ini menggunakan media sosial Maka dari itu pencurian data digital Di video sosial terara sekali terjadi Kemudian Permasalahan utama yang kedua Untuk dalam keawal antisipasi Kita tahu Growser sebagai aplikasi yang digunakan Untuk mengakses media sosial Harus meningkatkan keamanan Di sisi pengguna Agar informasi yang diakses oleh pengguna Jadi Sebelum kita bicara tentang Kulis-kulis keamanan lain Atau penelitian keamanan lain Langkah Awal antisipasi Untuk pencurian data Khususnya di media sosial Adalah Bagaimana kita bisa memilih Memilah browser-browser Yang akan kita gunakan Jadi ini Kali lagi saya juga ada dua Bapak masalah pertama Yang pertama Pencurian data kita Dan media sosial Kemudian yang kedua Adalah sebagian yang pahala Dipisipasi Supaya tidak gaji Pencurian data media sosial Sejujurnya Nah Ini yang kita perlu Saya Sampaikan Mengapa Yang didadikan dasar adalah Media sosial Nah ini Ada data dari Di www.statistta.com Media sosial terpopuler Jadi Berdasarkan laporan dari Statistta.com Yang dirilis pada akhir Juli 2021 Menolak halaman Facebook masih menemati Ibutan terperanaman Sebagai media sosial Dengan jumlah Terbanyak di dunia Diikuti oleh Youtube Whatsapp Instagram Dan seterusnya Nah Berbeda sedikit Pada tahun 2020 Gimana Instagram Dan belum ada Diringkat KTB2 Yang jadi keempat Pada tahun 2021 Jadi waktu Dibuatnya penelitian ini Tentunya Facebook Dengan Instagram Adalah media Paling relevan Ya Untuk dijadakan Untuk dijadakan Dasar Penelitian ini Jadi masih sangat relevan Sampai sekarang 221 Baik Yang berikutnya Ada originalitas Metode Penelitian ini Dibuat dengan Memperhatikan Penelitian-penelitian Yang sudah ada sebelumnya Kemudian Sudah banyak Penelitian sebelumnya Yang menggunakan Metode Seperti ini Tetapi memang Beda Pada Beda Kasusnya Perbedaan Dari penelitian Sebelumnya Yaitu Penelitian ini Mengangkat media sosial Sebagai studi kasus Menggunakan Teknik layu forensik Untuk mendapatkan Data yang Derekam Pada RAM Serta Menggunakan Softwarenya Tulis PTK Sebagai Tulis Forensik Sebelumnya Perlu saya Informasikan Ada penelitian Yang Hampir Minit Penelitian Sebelumnya Kemudian Ada beberapa Landasan teori Yang perlu diperhatikan Untuk memahami Penelitian ini Yaitu Terkait pengertian Browser Digital forensic Username Terkait Termasikan Termasikan Semua Perkaraan Informasi Termasuk Pada media sosial Berkomunikasi Oleh Informasi Dada internet Saling berkaitan Jadi Ini browser Macem-macem Ya Tapi Nanti Browser Yang dimenakan Pada penelitian Ini Ada Microsoft Ads Kemudian Ada Google Chrome Dan Mozilla Hanya Tiga Kemudian Ada Pemerintian Digital forensic Digital forensic Merupakan Pengetahuan Dan teknologi Computer Yang digunakan Untuk Pemerintian Tool Jadi Pemerintian Seseorang Yang melakukan Kebehatan Secara Digital Tidak Lagi Bisa Menyelak Diharakan Tidak Lagi Bisa Menyelak Karena Memutian Bisa Diharakan Di persidangan Dalam hal ini Digunakan Untuk Memutian Diharakan Diharakan Untuk Mendaratkan Dukti Digital Ini Diharakan 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 Digital forensic Ini Dalam Seperti Pasal 5 Diharakan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik AIR1 Informasi Dan Elektronik Dan Hukum Yang Sah Jadi Hasil Diharakan FKM Itu Memang Bisa Dipatang Menjawabkan Secara Hukum Hukum Kemudian Terlepas Dari Pasal 184 AWP Membuat Mengolong Alat Hukum Yang Sah Yaitu Ada Keterangan Saksim Keterangan Api Surat Keterangan Terdakwa Mungkin Nanti Untuk Hasil Dari Aplikasi FKM Bisa Diharakan Sebagai Bisa Dianggap Sebagai Ketunjuk Yang Ketunjuk Selanjutnya Ada Username Dan Masword Merupakan Hal Yang Pintin Dalam Suara Akul Dan Termasuk Data Kualitas Atau Data Sementara Yang Ada Kesat Komputer Menyalah Dan Jika Komputer Mati Akan Data Akan Hilang Untuk Mendapatkan Semen Dan Masword Yang Tersimpan Dira Dibutuhkan Teknik Yang Sifat Kualitas Yang Mana Sisi Informasi Hanya Dapat Dilakukan Ketika Sistem Berjalan Jadi Ketika Sistem Dimatikan Kemudian Dilakukan Forensik Atau Digital Forensik Maka Tidak Bisa Jadi Sistem Harus Benar-benar Dalam Komisi Or Data Kualitas Yang Sifat Dira Menggabarkan Semua Ketidatan Yang Sedang Berjalan Di Komputer Oleh Karena Itu Dikunakan Teknik Light Kualitas Karena Malam Menjamin Integritas Secara Polite Karena Membilangkan Data Yang Ketika Di Barat Ini Sebenarnya Berhubungan Dengan Pertanyaan Ketika Padang Waktu Mempresentasikan Tentang Light Forensik Kalau tidak Salah Dari Sudara Rangiswan Ya Dari Masih Bagaimana Kalau ada Pesan Whatsapp Yang Dihapus Ya Kalau Menurut Keterangan Yang Saya Dapat Dari Sini Masih Bisa Masih Bisa Dijadikan Alat Masih Bisa Dicari Alat Selama Peranakan Tersebut Masih Dalam Kondisi Karena Ini Tersimpan Di Kemudian Ada Pengertian Light Forensik Ini Light Forensik Merupakan Tindakan Yang Dilakukan Untuk Memperoleh Barang Kiti Dijita Saat Sistem Sedang Berjalan Karena Hampir Keseluruhan Penggunaan Sistem Tersimpan Di RAM Seperti Page File Pertujuan Untuk Menganalisis Barang Kiti Tanpa Mengaruhi Kinerja Sistem Jadi Sistem Berjalan Seperti Setiap Tidak Terpengarabilah Kinerja Menjadi Lebih 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 Kemudian Lapan Forensik Pada Memory Kari Swap Kemudian Jaringan Dan Proses Sistem Yang Sedang Berjalan Untuk Mendapatkan Informasi Serta Untuk Menjamin Tentang Oke Nah Ini Pengertian Nasional Insistik Objastis Nasional Insistik Objastis Menurut Riyadi Pada Tahun 2012 Bawa Memb Menjelaskan Bagaimana Tahapan Penelitian Yang Dilakukan Sehingga Dapat Dikertahui Alur Dan Anak Anak Penelitian Secara Sistematis Sehingga Dapat Dijayakan Dalam Penyelesaian Pernasalahan Yang Ada Metode Nddd Dari Lima Langkah Ada Identifikasi Ada Collection Atau Pengumpulan Data Ada Examination Kemudian Analisis Dan Reporting Kelima Langkah Ini Nanti Ada Di Slide Ini Kita Malah Dulu Ketujuan Penelitian Ketujuan Penelitian Ini Menerapkan Lagi Orensik Kepada Keamanan Browser Untuk Akses Media Sosial Facebook Dan Instagram Serta Menemukan Digital Dari Analisis Facebook Dan Instagram Pada Browser Jadi Kita Bicara Tentang Amanan Yang Sangat Awal Jadi Sebelum Ditar Bicara Tangan Tools Yang Akan Dibunakan Untuk Amanan Atau Antivirus Atau Lain Lainnya Jadi Ini Tentang Bagaimana Mengamankan Akses kita Dengan Memilih Browser Yang Aman Untuk Akses Media Sosial Instagram Dan Selanjutnya Identifikasi Masalah Kita Sudah Masuk Ke Rangkaya Yang Dua Yang Pertama Ada Identifikasi Masalah Masalah Ini Ya Tentunya Keamanan Browser Kemudian Oh Ini Yang Selah Kanan Dulu Ada Alur Perjadian Jadi Metode Penelitian Dimulai Identifikasi Masalah Kemudian Ada Senara Kasus Kemudian Ada Persiapan Tools Nanti Ada Analis Pertama Ini Ada Metode Nasional Institut Di sebelah Kirinya Kemudian Ada Penyusunan Laporan Dan Sosial Kemudian Identifikasi Masalah Masalah Intinya Tentang Keamanan Browser Kemudian Identifikasinya Banyak Perjadanya Penyukuan Identitas Di Media Sosial Kemudian Tindak Lanjutnya Setuji Kiteratur Dari Penelitian Terdahulu Untuk Yang Dua Identifikasi Banyak Terjadi Penyukuan Identitas Di Media Sosial Ini Kalau Benar-benar Terjadi Tentunya Akan Memanggap Trend Semakin Dimititnya Dunia Nyata Dan Dunia Maya Yang Penyukuan Selumnya Jadi Dimana Orang Pada Dunia Nyata Itu Real Adalah Mereka Juga Yang Menjadi Orang Tersebut Di Dunia Mayanya Jadi Kalau Penelitian Identitas Banyak Terjadi Di Media Sosial Sehingga Nanti Trend Penyukitnya Dunia Maya Dan Dunia Nyata Ini Akan Terhambat Kalau menurut saya Makanya Perlu Ditindaklanjuti Dengan Studi Literatur Dari Penelitian Ini Yaitu Menggunakan Penelitian Penelitian Yang Mirip Seperti Lai Forensi Kemudian Nasional Institut Justis Dan Yang Kedua Sekenario Kasus Ini Setelah Digentifikasi Masalah Ada Sekenario Kasus Dimana Nanti Ada User Ini User Ini Nanti Akan Menggunakan 32 Browser Untuk Mengakses Akun Facebook Dan Akun Instagram Tentunya Nanti Mempunyai Akun Akun Yang Berbeda Di Google Nanti Akun Nya Kemudian Di Di Akun Di Google Facebook Nya Kemudian Akun Instagram Nya Akun Facebook Nya B Kemudian Akun Instagram B Kemudian Microsoft Ad Sama Jadi Menggunakan Akun Yang Berbeda Siap Browser Kemudian Dianalisa Menggunakan Tulus Ftk Imager Kemudian Nanti Akan Dih Hasilkan Analisi Datanya Seperti Apa Selanjutnya Setelah Sekenario Kasus Ada Persiapan Tools Yang Dijunakan Dan Yang Yang Pertama Sebagai Inti Dari Penelitian Yaitu Browser Browser Yang Dibunakan Dalam Simulasi Sekenario Pendidikan Ada Tiga Yaitu Google Chrome Mozilla Firefox Dan Microsoft Edge Kemudian Tools Yang Dibunakan Adalah Akses Sejarah Ftk Imager Forensik Ftk Imager Ini Menurutkan Aplikasi Digital Forensik Yang Dioperasikan Saat Proses Pendidikan Menggunakan Teknik Live Atau Statik Atau Bahkan Keduanya Kemudian Ini Akum Simulasi Untuk IG Instagram Kemudian Siapkan Akum Simulasi Untuk PSU Berikutnya Yang D Analisis Lai Forensik Nanti Metode Yang Digunakan Dalam Analisis Lai Forensik Yaitu Metode Nasional Insitus Untuk Jadis Harapan Dari Metode NNJ Identification Collection Examiner Analisis Dan Dari Seperti Ini Di 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 Selanjutnya Kita Di Tahap NJ Kita Berada Di Tahap NJ Yang Pertama Yaitu Tahap NJ Di Ada Alat Ada Sepesifikasi Ada Peran Di Di Ketika Dilah Panya Penelitian Laptop Yang Gunakan Sepesifikasinya Menggunakan Windows 10 Yang Lumpur Processor Yang NJ 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 Yang Ketua Alat Yang Dijunakan Ini Berupa Software Akses Dijunakan 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 Selanjutnya Ada Browser Yang Dijunakan Yaitu Google Chrome Kemudian Mozilla Verox Dan Microsoft Edge Ini Ada Instagram Ketika Penelitian Ini Diakses Pada Anggala 21 Juli Di 22 22 Selebiar Kemudian Kemudian Kita Maksud sebagian yang tiga tentang hasil dan pembahasan yang pertama pengumpulan data jadi awalnya dia dari pembuatan akut media sosial kemudian yang kedua pengumpulan aktifitas media sosial kemudian yang ketiga analisis capture memori karena memang ini menggunakan analisis memori yang ada yang tiga ini hasil dari pengumpulan memori di media sosial menghasilkan file berekonomian ini contohnya ada fb.com.name kemudian ada fb.com.name kemudian ada fb.com.name kemudian langkah berikutnya kemudian berikutnya pengecekan nilai disini ada langkah yang pertama setelah yang pertama yang memori akan menghasilkan file berekonomian langkah kedua mengecekan nilai case dari file berekonomian nanti untuk langkah kedua ini file berekonomiannya kalau tidak salah kita dikeliling kanan kemudian pilih kreip di simet ya nanti akan muncul hasilnya seperti yang ada di nih gambar yang ini ada kekerangan tentang MD5HES dan SHA1HES apa fungsi dari MD5HES dan SHA1HES jadi pengecekan nilai dari MD5HES dan SHA1HES kira-kira seperti ini setelah dibuat tabel ada fb.com.ad1 ini hasil dari ini klik kanan fb.com.name nanti dia menghasilkan MD5HES dan SHA1HES ini sisa tampak selamat menikmati selamat menikmati baik 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 ini analisis hasilnya ya analisis hasil yang pertama aku lebih menggunakan Google Chrome ya disini penggunanya mungkin di sebelah kanannya bisa terlihat alamat bahwa kita sedang menggunakan Facebook disitu penggunanya ini hasil dari kemudian emailnya juga terlihat email yang yang digunakan oleh akses ke akun FB Kami pakai poiniter bisa Klikan pakai poiniter Klikan poiniter 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 oke ini saya lupa ya ya analisis hasilnya yang pertama akun FB digunakan Google Chrome jadi ada kemudian alamat email yang menggunakan kutlo ini juga bisa diketahui sini analisis forensik selanjutnya analisis hasil yang kedua FB menggunakan Mozilla Firefox sama ya dengan menggunakan Google Chrome situs pengguna email username dan passwordnya juga diketahui ya dengan MPK ini tersebut selanjutnya analisis hasil yang ketiga FB menggunakan Microsoft Edge ini sama ya lagi-lagi situs pengguna email yang kemudian username dan passwordnya dapat diketahui analisis hasil yang keempat ini ada Instagram menggunakan Google Chrome di situs pengguna bisa diketahui kemudian emailnya kemudian emailnya ayuminitra.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at juga diketahui analisis hasil yang selanjutnya ini ada situs pengguna nya dari Adhan Doroto masih diketahui ini yang lainnya juga ini yang ke-6 Instagram menggunakan Microsoft Edge ya semuanya diketahui baik situs pengguna kemudian nama pengguna maskernya juga tapi emailnya tidak bisa diketahui ini kemudian kesimpulan dari hasilnya ada tabel yang menunjukkan browser indikator Google Chrome dan ini browser ads ini yang kecil di jauh berarti diketahui yang akan ada disini tidak ada diketahui artinya kalau dia diketahui berarti browser tersebut tidak ada diketahui karena maklumatnya yang bisa diketahui sepertinya bisa diketahui dan lain-lain ini kalau yang sesilai ini yang artinya tidak ada diketahui berarti browser tersebut aman ya contoh misalkan Instagram menggunakan Mozilla Firefox lebih aman dibandingkan dengan browser yang lain karena memang Instagram tersebut ketika di analisa menggunakan FTK Manager passwordnya tidak bisa diketahui ketika Instagram tersebut menggunakan browser ini saya berdasarkan arti penelitian yang ada dapat disimpulkan bahwa Google Chrome Mozilla Firefox dan Microsoft Ads tidak aman digunakan mengakses Facebook karena email dan password yang digunakan dengan browser tidak terdireksi ya Mozilla Firefox sederhana digunakan atau mengakses Instagram dibandingkan dengan Google Chrome dan Microsoft Ads karena password yang digunakan login tidak terdeteksi terakhir ini saat teknik lain korensi dilakukan ketika sistem dalam keadaannya sehingga data detail masih ditertama pada dalam analisis digital korensi ini akan dilakukan secara berpulang agar data yang mendapatkan lebih baik berikut beberapa hal yang sekiranya perlu ditambahkan dalam tetap menambahkan penelitian yang pertama menambahkan itu lain mungkin selain seperti yang 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 mengembangkan media sosial tapi website lain atau web yang memiliki teknologi menggunakan data sesarang segala harap teknologi menggunakan data kita bisa tidak menembus teknologi tersebut baik sekiranya ini yang bisa saya menyertakan kurangin mohon maaf jadi pasti saya lagi terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih yang kedek-kedek terkenal peletai, peletai itu bahasa apa namanya, artinya itu cara yang menguap di sesuatu yang mudah hilang, atau menguap artinya, yang diperlukan adalah kemudian tadi disampaikan ternyata ketika mengakses Facebook dan Instagram, data-datanya semuanya, kecuali dia lebih gila ya, khususnya untuk yang dilapakannya. Jadi ini pemimpin yang sangat menarik sedikit yang menjadi penambah pengetahuan mereka berkait ke amun. Saya membuka dua pertanyaan dari masa sekalian, silahkan yang inisiatif, kalau misalnya yang tidak, yang sebelumnya ya, ini ada yang berkaitan, silahkan. Dengan sudah susah ya, dengan berkaitan. Silahkan. Masih sekalian, masih pada ini ya. Masih monitor, Pak. Masih monitor, Pak. Masih semangat, Pak. Masih ya. Masih menang. Maaf. Silahkan masis-sos sekalian yah yang belum, apa namanya, belum berbicara baik di pertemuan sebelumnya maupun pertemuan tadi, silahkan. Saya, Pak. Boleh juga sih, silahkan. Sensirkan. Silahkan nggak, Pak. Bukan bahasan jam, Pak. Bukan. Silahkan. Silahkan, ya. Karena masing-masing berusaha itu punya kelemahan dan punya kelebihan. Kalau saya pribadi saya lebih enak menggunakan nampak, ngecil apa ya. Jadi ada beberapa fitur yang memang kita bisa ketika kita lagi coba aplikasi, kita bisa melihat ke baging mana sih yang ero, mana aksi yang tidak di eksekusi, ataupun mana import yang memang harus diperbaiki itu. Nah kalau Opera, kalau Opera di sini ada fasilitas VPN. Jadi kita ingin mengaktifkan VPN, kita bisa mengakses misalnya situs-situs yang terblokir. Jadi kalau tamannya mungkin ya tadi, jadi untuk agar-agar itu masih-masih ada kelemahan dan kelebihan. Cuma yang jadi kaya saya itu Pak, ini kaya sosmedia. Jadi kebetulan teman-teman kepala sekolah Pak, jadi dia tidak pernah merasakan install aplikasi, tapi aplikasi itu ada. Dan itu adalah aplikasi untuk mematah-matahi. Makanya memiliki perifersi apapun itu ternyata terdeteksi. Nah ketika dilacak Pak, ketika dilacak, saya coba, ternyata ada, ini masih hujan Pak ya, ada punyanya penegak hukum di depan yang membantu. Nah karena secara logis, kalau kita menggunakan kurs apapun, tidak mungkin segetel, kita kan mencimai ini misalnya. Ketika mencimai ini pun misalnya kan tidak terlalu segetel. Nah ini menurut Bapak, apa betul Pak ada-ada membantu dari yang lain gitu? Lalu ke presenter atau saya? Kayaknya ke Bapak saya sih. Ya lupa, ya lupa tanya-tanya ke Bapak itu. Baik, tapi sebelum itu mungkin pertanyaan ada ke presenter dulu kali ya? Ada pertanyaan ke presenter silahkan. Silahkan, katanya masih semangat deh. Mas Iswa, silahkan. Biasanya Mas Iswa. Siap. Izin Pak Abu. Ini Pak menarik sekali ya. Karena terkait dengan penyimpanan informasi, histori itu kan bagaikan itu apa, pisau itu kan. Di saat kita membutuhkan, tapi itu bisa berbeda dan tidak. Karena padahal kan sebenarnya itu kan fungsi dari itu biasanya kan untuk menyimpan informasi yang terkait dengan apa, sandi segala macam itu di komputer kita dan kita enggak usah memikinkan lagi itu loh. Tapi itu, dikata itu harus komputer kita. Lainnya yang di masalah kan, itu digunakan, kita menggunakan itu di tempat umum gitu loh. Emang kalau jaman dulu kita, biasanya dikasih ini sih, dikasih, namanya dokteris lah ya. Jadi nanti kalau dikata itu di restat ya, informasi apapun akan kembali seperti awal gitu loh. Nah, yang saya tanyakan apakah yang di, dari tadi mas siapa yang ini? Lupa tadi. Mas Muhammad. Nah, apakah itu dilihat yang dikuatkan tadi itu, yang di, apa, yang diperselesaikan itu, apakah hanya melihat dari sisi buruknya saja, apakah ada sisi baiknya dari fungsi itu loh mas. Karena, kalau saya lihat itu banyak yang, misalkan logwiz, misalkan dari itu kan, dia itu memang diciptakan untuk menyimpan informasi di dalam browser itu loh. Yang kita waktu-waktu, kita gak usah ketik lagi itu kan, nanti tinggal manggil terus, ya masuk gitu, untuk, apa, sandinya gitu mas. Tidak saja sih mas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, kalau sesuai fungsi ya, TKI Major memang fungsinya ya, untuk capture memory, sehingga ya, kembali lagi kepada si, user yang menggunakannya, apakah memang untuk perluang yang positif atau negatif, saya rasa seperti itu Pak. Jadi, kalau fungsi dari software-nya atau aplikasinya sendiri, sudah baik ya, untuk capture memory, kemudian untuk baik atau tidak, kembali lagi ke yang menggunakannya. Kira-kira begitu mas. Saya, terima kasih. Ya, TKI Major pada satu sisi adalah fungsinya capture ya, di sisi lain juga punya fungsi yang tadi kan, ya, jadi memang dia harus, apa namanya, merekam, berkait data-data, walaupun dia yang sementara. Tapi di sisi lain mungkin ya tadi harus kita cek, misalnya untuk browser-browser tertentu, dan dengan kita memberikan informasi email dan sebagainya untuk menghasilkan video sosial, Facebook, Instagram, kita tidak melihat mana yang lebih aman. Karena memang pada sisi lainnya seperti itu, pada sisi mereka hanya memonitorkan ya, untuk menggembangkan saja. Baik, mungkin satu pertanyaan saya tunjuk sambil saya memonitor, saya masih monitor jam setengah lima. Di sini ada Mas Dian Suhadar, masih aksesnya. Mas Dian Suhadar, masih aksesnya. Ya, silahkan bertanya, di sisi komentar, Mas Dian Suhadar. Baik, sebenarnya, makasih Pak, dan juga mas Dian Suhadar. Ini di kantin juga ya? Iya Pak, lagi di kantin juga ini. Oh, berarti seling berhadapan ya, silahkan. Mungkin simpel aja Pak, ini kan, anak-anak, anak-anak, sama kamar, Pak, bisa dikatin ke suaranya, saya nggak bisa jelas. Jadi kok, apa? Kayaknya, nggak nggak bisa jelas. Saya masih belum clear suaranya. tempatnya Mas Dian, bentar ya, nanti bisa diulang sama Mas Dian. Mas Dian, suara saya jelas. Oke, baik Pak, ya. Pertanyaan dari Mas Dian tadi kalau menggunakan Instagram ya lebih aman menggunakan browser apa gitu ya Oke jadi untuk lebih aman menggunakan saja nanti memang ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan itu lebih aman menggunakan kenapa lebih aman karena passwordnya dengan MPK imeja tidak bisa diambilkan jadi kalau dari pemelitian dibandingkan antara 3 ya saya pikir seperti itu kemudian memang kalau dari penggunaan kita lebih banyak pakai personal computer ya tapi tidak terhindarkan misalnya kita di kantor atau kadang-kadang mungkin masih suatu perusahaan ada komputer bersama sebagainya ya walaupun sekarang ada jarak ya karena pandemi ya jadi hampir kita tidak terhindarkan dalam kegiatan-kegiatan kita menggunakan komputer-komputer yang umum mungkin saat kita mengajakkan kegiatan-kegiatan pekerja kita kita akses ke Facebook atau ke Instagram menggunakan akun password dan itu yang bisa terekam dan bagi artinya memberikan celah aman dan bagi informasi dibanding kita sehingga password dan akun kita bisa terekam dan bisa terekam dan pakai FK ini terekam dan terang selama komputer itu masih aktif saya pikir seperti itu para masalah sekalian sekarang ini sudah selama 5.10 jadi silahkan tadi ada pertanyaan dari Mas Dini dan juga saya yakin masih banyak pertanyaan dari dekatan-dekat sekalian para mahasiswa kita aktifkan di forum diskusi ya jadi silahkan nanti pertanyaan itu di forum diskusi di LMS kemudian coba kita saling menanggapi termasuknya juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada saya pikir ini akan lebih produktif dan juga lebih efektif waktu kita ada yang live seperti ini virtual dan ada juga kita menempatkan forum diskusi di LMS baik para masalah sekalian terima kasih atas perhatiannya kita selamat khas 2 jurnal ini baik sisi keamanan lalu kita lanjutkan untuk minggu depan untuk jurnal A yang ke-5 dan ke-5 sampai jumpa minggu depan saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. 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 Terima kasih.